Pemirsa berjumpa lagi bersama Mega Karina dalam program News Pemret TV. Untuk berita kali ini kami membahas tentang polisi yang mengamankan aparatur desa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat karena mengedarkan uang pangsuh. Seorang aparatur desa harus berurusan dengan polisi lantaran diduga telah membuat sekaligus mengedarkan uang pangsuh pada Rabu Sore. Pelaku merupakan salah seorang kepala seksi di salah satu desa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Beginilah suasana penggeledahan yang dilakukan tim busur Polsek Paloh di Kediaman Amaludin, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Amaludin yang bertugas sebagai kasih di kantor desanya ini diduga telah membuat uang palsu serta mengedarkannya dengan membayar honorarium staf desa tempat pelaku bekerja. Dari hasil penggeledahan oknum aparatur desa tersebut, polisi berhasil menyita uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 69 lembar. Selain itu, alat printer serta kertas dan tinta untuk mencetak uang palsu juga disita petugas kepolisian. Penangkapan pelaku berdasarkan atas laporan para pegawai perangkat desa yang menerima uang palsu dari oknum aparat desa tersebut. Kita petugas menerima laporan bahwa ada juga uang palsu yang beredar, kemudian kepolisian melaksanakan pengecekan ke lapangan. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan diungkap adanya pembuatan uang palsu yang dilakukan oleh tersangka yang selaku pejabat pemerintah desa. Di sini berkaitan tersebut, beliau tersangka adalah kasih pemerintahan desa. Selanjutnya, uang rupiah yang diduga palsu diserahkan tersangka kepada para korban untuk pembayaran honor tim pelaksana kegiatan TPK, yaitu di desa Tanah Itam. Kemudian modusnya, tersangka membuat rupiah pecan 100 ribu dengan cara memfotokopi uang kertas rupiah asli yang ada dengan warna yang serupa menggunakan printer. Hingga kini, pegawai desa lulusan sarjana teknik ini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal 26 ayat 1 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Johnny Edward, Pemret TV, melaporkan.